oke haeser balik lagi sama gue astrid hos magang di channel felap terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di hsr wheel ini dapet pinjeman kita hari ini mobilnya sama kayak mobilnya tim hsr juga cuman kayaknya versinya lebih bagus ya ini ada lanser terima kasih VU yang sudah meminjamkan mobilnya untuk kita liput ya ini gue gak tau nih perbedaannya sama lanser kita kayak gimana mungkin kalian yang lebih expert lebih paham bisa ngeliat nanti dari detailingnya bedanya sama lanser kita tuh apaan entah mungkin tipenya modelnya mungkin beda sekarang kita mau bahas dari kaki-kaki dulu lah ya yang gue lebih paham nih dari kaki-kakinya dia ini dipakein hsr tk lah ukurannya itu pake ring 215 45 ring 17 dia pake acl rp hir ukurannya 215 45 ring 17 berarti kalau ring 17 itu lebarnya 7 offsetnya 40 ini kalau untuk dari fitment sebenernya yang depan rata body ya cuman yang belakang agak sedikit masuk nih ya agak sedikit sedikit banget tapi fitmentnya masih oke lah ya cuman ini kayaknya agak sedikit chamber jadi agak agak sedikit gini nih si pelaknya karena yang depannya sama-sama bumper belakangnya tuh cuman yang depannya agak sedikit masuk ini yang uniknya ya dia kayaknya semuanya masih hampir hampir semuanya kayaknya original nih kayak dari mungkin catnya juga ini masih original karena sampai ke dalam-dalamnya juga masih masih bagus ya kalau untuk catnya mah kita bahas bagian depannya dulu ini lampunya juga udah jelas beda nih dari lampunya juga modelnya begini terus grillnya juga oh tadi gue dapet info juga katanya mobil ini juga dia baru beli secondnya cuman kayaknya nih mobilnya bekas banjir juga keluar air tuh dari situ gak tau sih nih airnya dari mana nih tadi dia keluar air dari situ ini gak tau ya nih ini lampunya juga masih bagus banget kondisinya mungkin udah diganti juga sama si omnya kondisi lampunya nalpotnya juga tadi suaranya lumayan ngegerung ya nalpotnya udah diganti juga nih dan untuk interiornya interiornya juga kayaknya masih original semuanya ini ya masih bahan-bahannya masih kulit-kulit yang aslinya terus udah bolong-bolong juga kemakan waktu pemakaian ini setirah juga masih yang original nih kulit-kulitnya udah pada banget yang letek semua nih dashboard dashboard sama ya kalau dashboard sama ya sama lancer kita ya nah gue gak tau nih coba dong tolong ditulis kolom komentar nih sama apa beda nih kalau misalnya sama berarti kondisi lancer kita tuh bobrok banget ya oh iya lancer kita itu meskipun AC nya udah dibenerin tapi diganjel dan kita nih kalau misalnya naik mobil itu jadi khawatir nih kalau kita senggol AC nya takut tiba-tiba mati kalau ini nggak nih kondisinya masih bagus ya tadi lu udah nyobain pake AC nya gak nanti coba dicobain ya pake AC nya tetep bagus apa enggak terus dia juga ada yang power window untuk kondisi sih sebenarnya dari kayak dashboard dashboard tuh juga masih bagus masih apa namanya bersih gitu ya gak ada yang letek-letek kecuali di jok nih sama ini bagian door trimnya sama untuk yang bagian belakang juga ada baret-baret dan ini nih gue nih so tau aja nih ya kayaknya next nya nih si jok depan ini mau diganti mau di upgrade lagi pake bangku bucket buat balap modelannya ya mirip-mirip lah ya nanti sama si lenser kan juga kita lagi ganti tuh bucketnya tapi yang jelas nih kalau kondisi doang mah fisik nih sebenarnya masih bagus sih mungkin pas kebetulan dapetnya yang bagus sekali ya fisik lencernya gue mau liat di sebelah sana deh lu tuh disini aja sebentar nih ya kalau kita liat nih kondisi si jok-joknya nih kulit-kulitnya udah pada ngeletek semua nih mohon maaf kita coba buka oke masih bagus lah ya masih halus soalnya kalau yang lenser kita bahkan daleman ininya pun udah kayak buluk banget gitu ini juga masih bagus nih kondisi karet-karetnya juga masih pada bagus ya seatbeltnya masih balik masih balik kondisinya ya oke ini kebetulan mungkin dapetnya yang pas bagus nih tapi overall keren sih kalau misalnya kalian ya kalian gitu kalau misalnya kalian ngeliat kondisi lenser yang seperti ini menurut kalian ini udah yang udah yang dapetnya bagus apa enggak sih gitu maksudnya dengan kondisi yang jok yang ngeletek kayak gini terus mesin tadi agak-agak ini ya kretek-kretek gak sih coba-coba dinyalain deh coba oh iya bener kacanya masih bagus kaca spion terutama ya suara apanya iya coba masih bagus sih suara suara nyalanya oh masih bagusan lenser kita tapi itu juga lenser kita udah dibenerin soalnya masih bagus lah ya terus dia ada kaca filmnya kalau kita kan kayak aquarium banget tuh ini AC-nya juga dingin sih AC-nya juga dingin masih bagus oke deh masih keren kok ini cuman gue lupa nanya sih dia waktu itu ambil si lenser ini di harga berapa waktu itu oke buat kalian semuanya yang pingin mobilnya diliput tim HSR di bagian kolom deskripsi ini ada linknya kalian bisa langsung klik aja dan disitu langsung terhubung ke kontaknya tim HSR nanti kita bisa atur-atur jadwal lah ya kapan kira-kira bisanya oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya jangan lupa di like komen dan juga di subscribe karena kita kan bagi-bagiin 2 set velg nih ya kita gak tau video yang mana yang akan dipik jadi langsung aja tulis di kolom komentar sesuai dengan isi videonya gue saya Tas Maga ngundur diri sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa ingat velg ingat HSR sub indo by broth3rmax